Intro Halo, selamat pagi. Kembali bertemu di perkuliahan Geodinamika. Kali ini kita sudah masuk di minggu ke-9. Nah, ini adalah bagian yang kedua. Nah, di bagian yang kedua ini kita akan mulai membahas terkait bagaimana struktur termal yang ada di sesar transform. Dan ini adalah penggambaran bagaimana struktur termal yang terjadi di daerah tersebut. Nah, kita bisa lihat bahwa ada bagian yang memang merupakan kerak yang lebih tua dan bagian kerak yang lebih muda. Dan ini adalah struktur termal dari batas transform terkait dengan perbedaan umur dan suhu litosfer yang melintasi sesar. Nah, jadi topografi dan struktur termal dari batas transform terkait dengan perbedaan umur dan suhu di sesar, penampang melintang dari A ke A aksen, sejajar dengan segmen pemantang, pematang, dan menunjukkan topografi dan temperatur dari batas transform pematang. Nah, litosfer yang lebih tua dan lebih dingin menciptakan semacam dinding dingin yang menghambat proses pragmatik dan memusatkan deformasi ke dalam zona sempit. Kemudian, litosfer yang lebih muda dan lebih panas berdiri lebih tinggi daripada litosfer yang lebih tua dan lebih dingin. Nah, tonjolan panas yang terbentuk di litosfer yang lebih tua berdekatan dengan pematang panas. Dan ini adalah sesar transform yang ditandai dengan lembah linier yang dalam, panjang, sempit, dan pematang linier biasanya sejajar dengan sesar. Dan gambar yang kedua adalah offset besar pada sesar transform atau yang memiliki laju geser lambat yang memiliki zona deformasi yang sempit. Nah, jadi yang warna merah seperti biasa adalah elevasi tinggi dan warna biru tua adalah elevasi rendah. Sedangkan untuk yang tadi ya, gambar di B, ini adalah diagram blok skepatik yang menunjukkan kontras yang jelas dalam ketebalan litosfer dari pematang yang bertambah di mana litosfer hanya terdiri dari keraksamudera baru yang panas ke litosfer yang jauh lebih tua, lebih dingin, dan lebih tebal di sisi yang berlawanan. Sedangkan ini untuk yang small offset, jadi sesar transform offset kecil atau yang memiliki laju geser tinggi memiliki zona deformasi yang lebih luas dibandingkan yang big offset. Nah, yang gambar A ini adalah zona sesar transform yang mungkin memiliki lebar puluhan kilometer, beberapa zona geser dalam sistem transform membentuk pematang dan lembah yang memanjang. Mereka dihubungkan bersama oleh cekungan tarikan ekstensional atau pull apart atau segmen pusat penyebaran yang berarah miling melintasi zona geser. Vulkanisme terjadi bersama dengan segmen pematang pendek ini. Yang warna merah seperti biasa adalah yang elevasi tinggi dan warna biru tua adalah elevasi rendah. Sedangkan gambar B ini adalah diagram blok menunjukkan bahwa ada sedikit kontras dalam ketebalan ya tadi di bagian ini. Di seluruh zona transform, keseragaman relatif ini memungkinkan sabuk deformasi yang lebih lebar. Dibandingkan yang tadi ya, lithosphere-nya jadi lebih tebal ya dibandingkan yang antara large offset dengan small offset. Yang berikutnya adalah bagaimana sesar transform di kontinen. Nah, sesar-sesar transform benua mirip dengan sesar-sesar transform samudera tetapi dia tidak biasa. Tidak biasanya seperti apa? Jadi mereka aktif secara seismik dan menembus seluruh lithosphere. Lareng sesar, pematang dan palung linier, serta saluran aliran yang dipindahkan yang dibentuk oleh sesar mendata. Cukungan tarik atau pull apart dan sabuk lipatan berkembang di sepanjang bengkokan di sesar. Nah, ini adalah sesar San Andreas yang membelah Kalimornia yang menandai batas transform antara lempeng tektonik yang bergerak. Kemudian yang berikutnya adalah proses di transform samudera, di mana kontrol offset pematang ini merupakan kontras dengan temperatur, kemudian pentingkatan kontras temperatur cenderung mempersempit zona sasar, dinding-dingin cenderung memperlambat vulkanisme menipiskan kerak di bawah pematang, dan air laut yang menembus kerak tipis mengubah dari mineral peridotid menjadi serpentinid, atau batuan peridotid menjadi serpentinid. Intrusi diapirik dari serpentinid terhidrasi menciptakan pematang, di mana pergeseran yang intensif di sepanjang sesar mendatar. Nah, ini adalah tadi ya bagaimana penggambaran dari sesar transform kontinen, di mana sesar-sesar transform benua menghasilkan bentang alam yang sangat khas, di mana di bagian A ini kita akan dapatkan zona sesar transform yang mencakup sesar mendatar, lereng sesar, pematang dan lembah linier, drenase offset serta danau dan kolam memanjang lokal. Berikutnya, ini adalah sesar Andreas yang membelah California, yang membatasi dari batas transform antara lempeng tektonik yang bergerak, lereng besar di sepanjang garis sesar ditandai dengan lembah linier, kontras tajam dalam bentuk lahan drenase yang bergeser. Jadi, di sini kita akan melihat adanya sebuah pergeseran dari topografi yang ada. Yang berikutnya adalah, ini adalah penggambaran dari San Andreas di Teluk California, dari sistem, di mana ini adalah sistem yang memanjang dari utara California dan melanjut ke bagian Baha di California, bagian selatan. Jadi, ini menghubungkan antara zona fracture Mendokino, kemudian Palung Cascade dan ada East Pacific Rise. Membentuk adanya sebuah rangkaian sesar strike slip dengan adanya pembentukan cekungan pull apart dan adanya pematang kompresional di California. Di Teluk California, di mana sistem transform ini mempengaruhi dari kerak samudera, sehingga zona sesar terdiri dari rangkaian sesar transform yang panjang yang menghubungkan beberapa segmen pematang pemekaran yang pendek. Diperkirakan usianya sekitar 30 juta tahun dengan offset sekitar 300 km. Nah, ini adalah sistem sesar San Andreas di California yang merupakan bagian dari batas lempeng transform panjang yang memisahkan antara lempeng Amerika Utara di bagian timur dan lempeng Pasifik di bagian barat. Kemudian, ini adalah pergerakan sepanjang dari sesar San Andreas. Jadi, panah adalah faktor yang menunjukkan kecepatan dan arah pergerakan setiap titik yang disurvey. Bagian dari persisir California, ini relatif cepat meluncur ke barat laut dengan kecepatan sekitar 5 cm per tahun. Wilayah yang bergerak cepat berada di sisi barat sistem sesar San Andreas. Perkirakan kecepatan ini sangat mirip dengan yang ditemukan menggunakan pengukuran fitur offset pada sesar dan merupakan penegasan kuat dari peran yang dimainkan oleh lempeng yang bergerak selama jutaan tahun. Yang berikutnya, kita membahas bagaimana sistem transform di laut mati. Di mana sistem transform laut mati ini menghubungkan pematang pemekaran laut merah dengan sabuk konvergen alpen. Pergerakan di sepanjang zona transform telah menghasilkan cekungan tarik terpisah atau cekungan full apart yang panjang dalam sempit di Teluk Akoba dan Laut Mati serta lipatan kontraksi Sinai Utara dan Pegunungan Palmira di negara Lebanon dan Suriah. Letusan kecil basal terjadi di dekat cekungan yang terpisah. Nah ini kalau teman-teman bisa lihat, ini adalah sistem transform yang ada di Ditsi ya. Dan ini adalah full apart basin yang terbentuk di bagian antara Sinai dan Teluk Akoba. Dan di beberapa wilayah, di daerah-daerah yang bocor di sini, akan memunculkan adanya basalt-basalt yang dihasilkan dari bocoran dari sesar transform tersebut. Nah ini penggambar yang lebih jelas bagaimana full apart basin yang ada di Teluk Akoba dan Laut Mati yang menominasi dari foto udara yang diambil dari astronot NASA. Nah cekungan tersebut disebabkan oleh pergerakan pada sesar mendatar yang memiliki bend atau bengkokan tajam dan offset dari sesar-sesar besar yang ada di dalam gambar ini, di peta inset. Ini membentuk tiga cekungan yang dalam di sepanjang lantai Teluk Akoba dan cekungan Laut Mati yang terletak di bawah permukaan laut. Nah ini tadi ya yang kita sebut sebagai full apart basin. Kemudian transform yang lainnya kita akan dapatkan di Alpen, tapi bukan Alpen di Eropa, tapi sesar Alpen yang ada di Selandia Baru yang menghubungkan antara zona subduksi Tonga Kermadek dengan zona subduksi Mequire yang ada di bagian barat dari Selandia Baru. Nah ini adalah Mequire Trance dan ini Tonga Kermadek Trance yang dipisahkan atau dihubungkan oleh suatu sistem transform yang kita kenal sebagai sistem transform Alpen. Nah ini adalah penggambaran lebih jelas bagaimana serserah Alpen di Selandia Baru yang menghubungkan dua batas lempeng konvergen di mana lembah ini diciptakan oleh erosi diferensial di sepanjang sesar linier panjang di mana deformasi di sepanjang sesar menciptakan pegunungan Alpen yang ada di Selandia Baru yang tinggi di pulau-pulau selatan. Nah ini adalah gempa bumi-gempa bumi yang terjadi di batas transform di mana gempa bumi di batas atau gempa bumi dangkal di pematang tengah samudera lebih sering terjadi pada sesar-sesar transform di mana keraknya lebih dingin, lebih tebal, dan lebih rapuh daripada di puncak pematang itu sendiri. Wilayah langsung di bawah pematang terlalu panas dan daktil untuk menghasilkan banyak gempa bumi. Peta tersebut menunjukkan adanya gempa-gempa strike slip yang warna merah pada sesar transform dan gempa ekstensional pada sesar normal yang warna biru ini ya, warna biru yang ini di lembah retakan di sepanjang sebagian dari mid-atlantic ridge. Jadi ini adalah sesar-sesar yang warna merah ini adalah sesar-sesar maksud saya gempa bumi-gempa bumi yang diakibatkan dari sesar transform dan ada yang warna biru ini adalah yang sesar-sesar ekstensional yang diakibatkan oleh sesar normal. Ini adalah gempa bumi-gempa bumi yang ada di sesar-saat Andreas jadi ini gempa bumi yang terkonsentrasi di sepanjang sesar dan cabang-cabangnya hampir semua gempa bumi terjadi pada kedalaman kurang dari 15 kg jadi ini gempa bumi-gempa bumi yang terjadi dikumpulkan hiposenternya maka maksimal hanya sampai 15 kg sedangkan bagian sisi selatan sesar-sesar telah mengalami banyak gempa bersejarah sedangkan segmen utara tidak terlalu signifikan ya keterjadian dari gempa bumi ini mungkin hubungannya adanya sebuah strain yang terjadi yang membangun menuju gempa besar di bagian north strand yang ada di bagian utara kemudian kita akan membahas terkait tentang metamorfisme dan magmatisme yang ada di batas dari lempeng transform jadi metamorfisme di sepanjang zona sesar transform menciptakan struktur deformasi metamorfisme dasar laut dan serpentinit jadi serpentinit salah satu indikasi adanya sebuah deformasi dari zona sesar kemudian gunung api jarang berkembang pada sesar transform tetapi volume basalt yang kecil dapat meletus di cekungan yang terpisah ini adalah contoh dari sekis bervoliasi kuat dengan butiran klorid yang selaras yang tumbuh di medan tegangan diferensial selama kontraksi yang berikutnya adalah magmatisme di batas dari lempeng transform dimana kita ketahui magmatisme ini jarang terjadi pada transform dan benua atau samudera magmatisme pematang tengah samudera menurun menuju transform dimana transformasi bocor akan menghasilkan sejumlah kecil magmat basaltik dilakukan samudera dan kontinal sedangkan pull apart dapat memulai pencairan di sebagian nah ini adalah tadi ya bagaimana proses magmatisme yang muncul dengan ditandai adanya magmat basaltik yang muncul di permukaan akibat bocornya dari sesar transform oke jadi kita akan melakukan summary atau kita akan mengetahui apa aja yang dibahas untuk hari ini yang pertama adalah pada batas lempeng transform lempeng-lempeng akan bergerak secara horizontal melewati satu sama lain pada sesar mendatar kemudian lithosphere tidak diciptakan atau dihancurkan tiga jenis utama dari batas transform adalah transform ridge-ridge transform ridge-trend dan transform palung-palung mematang dan lembah yang sejajar cekungan tarik terpisah dan sabuk lipatan terbentuk kemudian kompresi dan ekstensi ekstensi berkembang hanya di area kecil dimana tren sonor kahan samudera tegak lurus terhadap pematang samudera mereka mungkin memiliki lebar beberapa kilometer dan panjang ribuan kilometer dengan struktur dan topografi zona rekahan samudera sangat bergantung pada perbedaan umur di sepanjang zona rekahan kemudian zona sesat transform benua mirip dengan transform samudera tetapi tidak memiliki perluasan zona rekahan dimana gempa bumi dangkal sering terjadi di sepanjang batas lempeng transform mereka sangat merusak di benua yang berikutnya adalah vulkanisme jarang terjadi di sepanjang batas lempeng transform tetapi sejumlah kecil basalt meletus secara lokal dari sesat transform yang bocor dengan adanya metamorfisme di zona sesat transform menciptakan batuan dengan struktur yang sangat tergeser serta batuan kerak dan mantel yang terhidrasi oke demikian untuk part yang kedua ini nanti kita akan membahas di pekan ke-10 di minggu yang depan terima kasih sekian dari saya kurang lebihnya mohon maaf walang frik amatrik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi sampai ketemu di pertemuan selanjutnya terima kasih selamat menikmati